Beredar video pedang Dut Lesti Kejora dan Rizky Bilar membiayai perawatan Gilang Dirga yang masuk rumah sakit. Hal ini dibantah oleh Gilang Dirga yang menyebut bahwa tidak benar. Video tersebut adalah hoaks yang sengaja diedit oleh orang tidak bertanggung jawab. Diketahui, Gilang Dirga masuk rumah sakit karena menjalani operasi usus buntu. Gilang Dirga mengalami sakit perut yang awalnya diduga liver namun ternyata adalah usus buntu. Degara video editan itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sampai ikut bereaksi. Terlihat dalam video tersebut, Gilang Dirga sedang opname di rumah sakit. Tampak Lesti dan Bilar menjenguk Gilang. Dalam foto editan itu, tampak mereka duduk di samping Gilang yang sedang terbaring di ranjang pasien. Video tersebut heboh usai berseliwaran di TikTok. Bahkan, pelaku sengaja memberikan caption seakan Lesti dan Bilar sungguh berbaik hati seperti malaikat. Karena telah membiayai perawatan Gilang Dirga di rumah sakit. Menanggapi keebohan video hoaks itu, akhirnya adiesti versa, istri Gilang Dirga memberikan klarifikasi. Bahwa itu semua tidak benar dan video hoaks tersebut diedit oleh Ognum untuk kepentingan tertentu. Seluruh biaya operasi Gilang Dirga ditanggung oleh asuransi, bukan dibayarkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hahaha, dari kemarin rame banget ya ini. Mau gak nanggepin tadinya, tapi makin kesini kok malah dibilang ini itu. First of all ini editan kok, foto aslinya itu cuma Gilang Dirga sendiri. Bisa cek di VEDIHI Alhamdulillah kemarin biaya operasi dan opname full di cover asuransi. Dari zaman belum nikah kita udah punya health insurance masing-masing, ini penting banget ya by the way, or at least activate your BPJS, jadi biasanya kalau ada urusan RS kita gangguinnya bapak RI, sebelah selaku insurance agent. Nah kalau Lesti Kejora Rizky Lar kapan-kapan kita gangguinnya untuk urusan lain sih kayaknya WKWKW ke asuransi, kata ADST dilansir banjar masin post, ko, ID dari Instagram stories Lesti Kejora. Lesti dan Bilar pun tidak tinggal diamusai diadu domba oleh orang tak dikenal. Melalui repost storiesnya, Lesti cukup kesal dengan orang yang membuat video hoax tersebut. Ia mendoakan agar orang tersebut tidak terusan-terusan mengusik kehidupan orang lain. Orang dua seperti ini memang perlu didoakan supaya gak sibuk usik, ngurusin, adu domba orang dan memfitnah seperti ini, cetus Lesti. Sama halnya dengan Lesti, Bilar juga langsung memberi atensi. Ia meminta agar para netizen menyaring setiap berita dan tidak menelanya bulat-bulat. Ayah Abang L tersebut juga memberingatkan Sang Oknum untuk berhenti mencari keuntungan dari fitnah yang dia buat. Minta tolong teman-teman untuk disaring dulu jangan langsung telan bulat-bulat sebuah berita, dan untuk yegi buat berita tolonglah jangan cari keuntungan dari hasil fitnah yang jelas-jelas merugikan orang lain Trims, ujar Bilar. Sementara, Gilang Dirga sendiri mengutuk keras Oknum yang telah bikin fitnah. Dari kejadian ini, Gilang berharap semoga Lesti dan Bilar semakin diangkat derajatnya. Tak hanya itu, Gilang juga berdoa agar istrinya semakin disayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Hur'an. Terima kasih telah menonton!